All right people, you're still with us on Entertainment News. Kembali kami mengingatkan untuk kamu yang ingin bertanya pada artis idola kamu. Langsung bisa mention pertanyaan kamu ke Twitter kami di at inews underscore net dengan hashtag tanya diikuti nama artis, contohnya tanya kakak deva. Ya betul, contohnya bagus banget ya. Contohnya bagus banget. Itu mudah diingat loh. Mudah diingat? Contohnya gampang banget. Kalau ya, aku mau tanya abis ini, tanya kakak deva, udah punya pacar belum? Tapi setelah yang satu ini ya. Nah kali ini giliran Fahri Albar yang akan menjawab pertanyaan kamu semua yang sudah masuk dengan hashtagnya tentunya tanya Fahri Albar. Check it out. Oke, mulai sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Entertainment News. Lima pertanyaan dari Twitter ya, dari follower. Mulai dari yang pertama, Fahri tipe cewek idealnya kayak gimana sih? Tipe cewek ideal saya, saya gak punya kriteria tertentu, cuman tipe cewek ideal saya adalah cewek saya sekarang. Itu aja. Oke, yang kedua, add Dev Shandy. Udah berapa film yang dibintangi? Acting di film apa yang menurut kamu mengecewakan? Udah berapa film? Kalau feature film sendiri, lahir lebar, actually baru lima. Terakhir, Save Heaven. Pertama dari Alexandria. Kalau di antara lima itu, acting di film apa yang saya mengecewakan? Saya dalam setiap film gak pernah merasa puas. Itu saya, gak pernah ada kata puas. Cuman kalau saya kecewa, ya enggak sih. Aduh, jangan sampai. Pertanyaan dari Ed Nines. Kapan mau main layar lebar lagi? Udah lama banget nih, gak liat di bioskop. Ini bagus pertanyaannya. Saya menganggap kalau misalnya layar lebar itu sebagai CV hidup saya. Jadi pada saat saya nanti udah gak ada, itu menjadi legacy. Mungkin opini orang tentang pekerjaan beda-beda. Cuman kalau untuk layar lebar, feature film, itu CV hidup saya. Karena passion saya ada di layar lebar. Jadi saya, ya, lumayan pilih-pilih. Makanya kalau misalnya sampai sekarang baru empat atau lima. Terakhir saya 2009. Tapi saya tetap menunggu. Ayo dong, skrip-skrip yang keren. Sines-sines Indonesia, tolong kirim saya dan tawarin saya. Benar-benar film yang quality. Kualitasnya yang terjaga dan benar-benar bisa membanggakan Indonesia. Itu yang saya tunggu. ETS TV Rosiana. Kak, ada rencana resepsi pernikahan dengan tema-tema tertentu gak? Misalnya tema rock and roll atau klasik atau ada ide lain. Pernikahan aja masih rahasia apalagi temanya masih belum kepikiran. Doain aja. Semoga semuanya diberi jalan dan lancar. Amin. Ayo, ya, itu dia tadi. Dia sudah menjawab pertanyaan. Ya ampun, dan tadi tuh itu oke banget loh caranya dia promosi diri sekalian. Yang mana? Oh, skrip-skrip yang oke masih ditunggu gitu ya. Itu cara paling ampuh ya untuk mempromosikan diri sendiri ya. Tapi memang luar biasa ya. Seorang Fahri Albar ini sudah memintangin beberapa film-film sukses dan itu ternyata rahasianya karena dia cukup selektif untuk memilih skrip-skrip atau peran-peran yang ditawarkan untuk film-film nantinya. Gak perlu. Kan kita gak perlu maksudnya ingin ambil ini, ingin, semua pengen diambil gak perlu. Yang penting selektif. Tapi setiap kali menjalankannya fokus. Kayak kamu kan sekarang kan. Total kan lagi main film. Total juga Deva. Siapa? Mana? Deva Mahendra. Oh, iya saya. Anyway, sukses terus buat saya.